Elon Musk bilang ke Mark Zuckerberg Zack is a cuck Bagi yang gak tau itu artinya apa Pertama cuck itu cowok yang lemah Analoginya gitu lah Tapi cuck bagi yang tau istilah urbannya Artinya analoginya Mark Zuckerberg nih punya istri Mark itu sang cuck liat istrinya di cuck sama cowok lain Kira-kira kayak gitu Sampe beberapa jam kemudian Elon Musk nge-tweet Ini kalo kayak gini kita aduk om cuck Iya beneran Gue jadi penasaran gedean punya Mark apa punya Elon ya Tapi sebenernya gue mikir kayak gini Wajar ya Elon abisin 44 bilion dollar Untuk beli Twitter Dan threads Aplikasi baru yang mirip banget sama Twitter Twitter clone lah ya Baru pecah record The fastest growing platform in human history Tercepet sepanjang sejarah manusia Kalian bayangin aja 5 hari 100 juta user Chat GPT yang tergolong cepet banget aja 2 bulan Jujur ini gue lebih penasaran Nanti pas adu tinju di Colosseum Itali Zack atau Elon Musk yang bakal menang Tapi karena channel ini tentang business and finance Dan kalian pasti pengen belajar sesuatu Kenapa ini bisa terjadi Sampai ada lempar-lemparan lawyer Elon Musk mau nuntut Mark Zuckerberg Karena plagiat Tapi disini gue bilang Emang kenapa Kalau plagiat? Ya kalau GPLAC ngambil intellectual property Ya itu gak boleh Karena udah ada hukum yang berlaku Tapi kalau amati tiru modifikasi Menurut gue sah-sah aja Dan gue mungkin bikin statement yang lumayan kontroversial Menurut gue Threats bakal menang dibanding Twitter Pas gue bikin kayak gitu Gue liat di thread gue Banyak yang komen No, no, no Nggak Twitter bakal menang Nanti kita berdah satu-satu Dan mungkin masa depannya Social media di dunia kali Sebelum kita masuk chapter 1 Atau kita review-view dulu Temuan-temuan tweetnya Elon Musk ke Mark Zuckerberg Dia sempat tulis ini Competition is fine Cheating is not Dia nuduh Mark Zuckerberg itu cheating Dia nyolong developer-developernya Twitter Pakai informasi rahasia Terus mereka develop threads Sebaiknya Elon gak perlu Ngetweet-ngetweet kayak gitu Kesannya kayak bocah banget Kalau dia menyelamatin Twitter Ya harusnya dia subscribe Bercanda Lanjut lagi Sampai kalau kalian emang penguda Twitter ya Kalian harusnya liat Trending nomor satu Itu ngomongin threads Sekarang Gak masuk trending sama sekali Karena dia gak mau user Twitternya Pindah ke threads Padahal gue yakin 100% Masih banyak yang ngomongin Tentang threads di Twitter This is why threads Bakal menang sama Twitter Chapter 1 Si Maling Mark Ya udah Kita jujur-juran aja Emang Mark Zuckerberg itu Ada unsur Maling Dia ngebangun Facebook Kalau kalian nonton The Social Network Dia gak bikin Itu ide yang bukan punya dia Dia nyolong dari The Winklevoss Itu bener-bener nyolong menurut gue 2011 Dia juga ngopi Groupons Facebook Check and Deals Dia ngopi Gifting App Karma Facebook Gifts Instagram Story Dicolong dari Snapchat And 2023 Threads Nyolong dari Twitter Kita jujur-jujuran aja It is a Twitter clone Memang diciptain untuk menggantikan Atau at least ngasih usernya Meta Alternatif dari platform Twitter Dan ini Dibanding video sebelumnya Yang gue bahas tentang Kegagalan Meta Metaverse yang udah Gak tau ambur adul sekarang dimana Mereka fokus di corenya Social Media Pas Facebook Meraja Lela Mereka beli Instagram Masuk ke platform yang fokus foto Seharga 1 miliar dolar Di 2014 Mereka beli WhatsApp 16 miliar dolar Itu 243 triliun Ya dia juga ada beli Oculus sih Tapi itu Nggak masuk social media Itu masuk Metaverse mereka Itu yang Burning money Gak tau gimana Baru sekarang masuk Threads Tapi Nggak banyak orang yang tau Threads ini sebenernya bukan Yang pertama dibikin Langsung Oke kita mau ngalahin Twitter Threads pernah di launching Tahun 2019 Dan dulu Namanya tuh Camera first mobile messenger Tampilannya kayak gini nih Intinya posting status Update Fokusnya ke close friend Dan jujur waktu itu Vlog banget Di 2020 Mau coba revamp Tapi akhirnya Nggak berhasil 2021 Akhirnya mereka Discontinue Udahlah Threads aplikasi mati aja Kita nggak bisa Dapet user Dan user banyak yang komplain Tapi kenapa di tahun 2023 ini Mereka pilih untuk Mulai saingan sama Twitter Chapter 2 The perfect timing Sebenernya desa sususnya Dari Januari tahun ini Baru mulai ada project Yang namanya P92 Percaya atau nggak Dari beberapa sumber Bulan Maret itu masih tahap ide Atau konsep Jadi aplikasi Threads yang kalian lihat sekarang Itu Maret masih ide Jadi jelas developmentnya itu Karena timing Karena ngeliat Twitter lagi ambur adul Dari pas Elon Musk pegang Banyak banget kebijakan yang user nggak suka Yang paling parah belakang ini Rate limiting Kalau lu unverified Lu cuma bisa lihat Berapa ratus post Kalau lu verified Which is Lu harus bayar di Twitter Lu baru bisa lihat Berapa post Dan itu pun ada batasnya Jadi hal-hal yang katanya Kebijakan bodoh lah ya Lu mau orang di social media tuh Scrolling non-stop Lah ini malah dibatasin Aneh decisionnya Dari konsep yang pas kita tahu di Maret Di Juni 2023 Baru tuh Di meeting internal meta Oke kita mau bikin aplikasi Threads Yang fokusnya ke text based messaging Intinya kita harus launch Pas Twitter lagi kacau-kacaunya Tapi sebenarnya idenya bukan cuma Pengganti Twitter Mereka mau bikin aplikasi yang decentralized Udah lah itu panjang ceritanya intinya Ada hubungannya sama data Tanya kesebar di mana-mana Sampai di tahap sekarang Pershooting ini baru 5 hari ya Jadi mungkin agak telat nih uploadnya Pasti ada news-news baru Mereka tuh belum launching di Eropa Karena Eropa tuh emang Data privacy concernnya lebih ketat Dan gue gak tau kenapa Udah kalian tau gak Meta tahun ini Harga sahamnya udah naik 130% I guess Sebenarnya banyak decision-decision Yang pas mereka udah gak fokus metaverse Mereka balik ke kota utamanya Terus investor jadi lebih-lebih percaya sama mereka Andainya satu hari sebelum Threads ini diumumin launching Sahamnya naik 3% Kalo di kelasnya meta Itu gede Walaupun kalian gak bisa expect Dengan Threads Berhasil dapat 100 juta user Sahamnya langsung naik banget Karena ngalahin Twitter belum Karena ini masuk kategori imaterial Intinya mereka gak fokus cari duit Tapi mereka fokus gedein platform Dapetin user Tapi gila ya 130% Year to date Dan kalian bisa liat harga saham tadi tuh Lewat aplikasi NanoFast Oh iya ini kode gue buat kalian ya Kalian dapet gratis 40 ribu kalo pake ini Linknya gue taruh di bawah Karena gue lagi collab Kalian bisa invest dari pilihan Lebih dari 2 ribu Saham US dan aset crypto Dan terangkat ya Mereka ada fitur kategoris Ini menurut gue lucu juga Jadi misalnya kalo kalian mau investasi Terus ada kategori misalnya kayak Big Tech Bigies Yaitu perusahaan-perusahaan tech apa Yang kayak mendominasi lah yang gede Kayak Apple, Meta, Microsoft Atau kalo crypto ada big on market Yang market size-nya gede Bitcoin, Ethereum, BNB Jadi kalo kalian mau liat Kalian bukan cuma langsung beli Tapi bisa belajar Lewat Nano Education Tiap minggu tuh Ada 2 kali mereka nge-post Ngasih weekly insight Isinya berita atau analisis Tentang saham US atau crypto Langsung dari team research Dan strateginya NanoFast Kalian bisa mulai invest dari 5 ribu aja Dan daftarnya Sampai KYC gak nyampe 1 menit Oh iya Bebas biaya transaksi Aman, license by BPPT Sertifikasi ISO Dan dilindungi asuransi Sinaramas Ini gratis 40 ribu Kalo kalian daftar Pake kode gua Menarik sih buat mantau market sekarang Nah tapi walaupun threats Masih diliat imaterial Ya pasti dong mereka ngebangun sesuatu Ujung-ujungnya cuan Cuma di statement ini Menurut gua penting banget Mereka gak bakal make money Sampai 1 miliar user Nah kedepannya Kemungkinan besar tetep ya Lewat ads Jelas lah Kalo kita liat Pendapatan ads di Menta as a whole ya Segini gede Cuma mungkin Ini chapter terakhir yang gua bahas ya Kenapa menurut gua Threats itu punya potensi Yang gede banget Untuk ngalahin Twitter Chapter 3 Threats itu Simpelnya gini ya Pas Elon Musk beli Twitter Mereka tuh pendapatannya Lagi merosot-merosot-merosot Dan mereka gak profitable Di tahun 2021 Itu mereka 5 miliar dolar Turun ke 4,4 Tahun ini Ekspektasinya turun ke 3 miliar dolar Cuma karena perusahaannya private Kita gak bisa buka laporan keuangan Apa mereka tetep burning money atau enggak Tapi intinya Pelurunya tuh terbatas banget Dibandingin sama Instagram Instagram aja ya Bukan Meta as a whole Walaupun ya Instagram tuh Pendapatan salah satu yang terbesar Dari grup Meta 2021 47 miliar dolar Hampir 10 kali lipat Tahun lalu 51 Dan tahun ini projectednya 50 miliar dolar Itu 3 miliar dolar 50 miliar dolar Aplikasi yang lagi banyak masalah dan merugi Have nothing to lose Dan gak mau jual apa-apa ke kalian Secara Business strategy ya Threats itu punya semua yang dibutuhin Untuk ngalahin Twitter Selama dia gak blunder Dan sebenernya udah keliatan Pas Threats akhirnya hit 100 juta user Ini dari CEO-nya Cloudflare Traffic di Twitter Emang turun Dan sebenernya keliatan Banyak banget user-user Twitter Yang kayak mau ninggalin platform itu Untuk pindah ke Threats Kita recap lagi ya Satu Twitter Ya lagi banyak masalah Karena apa? Karena mereka perlu cari duit Kurangin pengeluaran Sacrifice kalian sebagai user Giar mereka profitable dulu Yang gue harus tekanin lagi ya Threats itu produknya Instagram Bukan produknya Meta Kalau kalian lihat icon-icon ini Whatsapp by Meta Facebook by Meta Instagram by Meta Threats and Instagram app Beda Jadi timnya Threats itu Kayak punya esensinya dari Instagram Pas Twitter sadar ini bahaya Yang sebelumnya Threats trending topic di Twitter Diturunin Terus ada yang notice Mark Zuckerberg sendiri nge-comment concerning Kok gitu ya? Dari dulu Elon Musk Bilangnya free speech semua harus ada di sana Tapi kalau dia gak sejalan dengan plannya sendiri Kenapa sekarang kesannya dimanipulasi Gue jujur ya Kalau kalian ikutin semua tweet-tweetnya Elon Musk Mengenai Threats Kayak lu jarang deh liat Elon Musk seketar-ketir itu Ada yang bilang Komen-komennya udah kayak emak-emak Kalau lagi marah-marah Sampai nuntut Meta Mereka pake rahasia-rahasia perusahaan untuk nge-develop Threats Walaupun dari timnya Threats bilang Mereka ngejamin gak ada satupun timnya itu Yang dari Twitter atau pake data-datanya mereka Nah we'll see lah dari sana Dan Threats by the way Itu intinya cuma masalah pindahin usernya Instagram Yang 2 miliaran something Pelan-pelan pindahin ke Threats Dia gak mulai dari nol Untuk platform yang baru di-develop jangka pendek Yes Mereka banyak banget fitur yang gak lengkap Selama mereka bisa pertahanin engagement user sekarang Dan upload fitur terus Honestly menurut gue Threats bisa banget ngalahin Twitter Ya kita ngomong beberapa matrix ya Dari pendapatan mungkin Dari jumlah user mungkin Twitter kan sekitar 400 juta kalau gak salah Cuma gue tambahin deh bonus terakhir chapter 4 Ancaman Threats Apa yang bikin aplikasi Threats ini Ya kenjadiannya bisa jadi kayak clubhouse mungkin ya Langsung turun Dan orang gak peduli lagi Kayak orang ujung-ujungnya balik lagi ke Twitter Kita bedain dulu Esensi dari Threats Sebagai aplikasi Instagram Dia tuh masih ngambil jiwanya Instagram Friendly Harus semuanya ikutin guideline Ngomong jelek tiba-tiba lu di-band Ngomongin yang bahaya Politik dan lain-lain bisa kena violation Dan ini emang strateginya Mark Zuckerberg Mereka tuh pengen Instagram Threats itu a friendly place Oh tenang Twitter on the other hand Pas Elon Musk masuk Pengen jadi platform free speech Lu ngomong apa aja boleh selama gak hoax Atau manipulasi Apa aja free speech Sampai Elon Musk tuh pernah nge-tweet ini Lebih baik diserang sama orang-orang random Twitter Dibanding kebahagiaan palsu di Threats Emang kontras banget Dan menurut gue itu jadi defining factor Kenapa? Kalau misalnya Threats gagal Untuk membuat discovery feature Mulai dari hashtag Ketemu pos orang Karena ketat di moderationnya Mungkin Threats bakal mati Kalau Threats terbukti Nyolong dari Twitter Dan kalah di legal Threats bakal mati Kalau Threats gak cepet develop featurenya Dan orang bakal bosan duluan Threats bakal mati So jujur Perkembangan mereka itu gila banget Tapi pertanggung jawabannya Jadi lebih gila lagi Orang tuh nunggu-nungguin Orang bakal liat Threats tuh bakal ngapain Mungkin sampe Mark Zuckerberg sama Elon Musk Berantem di Colosseum Diluar dari kontroversinya Gue sih berharap Threats dengerin banget usernya Kayak mereka panik Kalau misalnya mereka hapus akun Threats Instagram juga kehapus Sama di feedsnya Kenapa semuanya centang biru Kayak kesannya Orang biasa gimana bisa di-discover di Threats Banyak lah diskusinya Tapi overall Karena gue liat bigger picture Keliatannya Instagram mau gimana pun Teamnya jago Duitnya banyak Dan gak mau sacrifice user Dengan ya gak perlu monetize Gue sih pantau banget sih Meta sekarang Walaupun kemarin vlog banget Soal Metaverse I think keliatan ini Gila banget Makanya get back to the social media scene Atau kalian setuju atau gak Kalau menurut gue sih Gue sih jauh lebih aktif di Threats Karena gue gak pernah di-cancel di Threats Terima kasih banyak See you guys next video Bye-bye